Di Sulbar ini punya sagu, punya ubi kayu, punya pisang, pisang loka pere dan jenis lokal-lokal lainnya, yang pisang ini bagus sekali. Bahkan kita pemasok komoditi terbesar pisang, kita kirim ke Kaltim, orang Kaltim lalu ekspor ke Singapura, ekspor ke Malaysia dan tempat lain. Dua kapal tiap hari. Dan ini sumber pangan masyarakat Sulawesi Barat sejak zaman dahulu kalah. Cuma ada pasal waktu tertentu diberaskan. Kita mau kembalikan lagi kembali. Ini makanan-makanan yang secara endemi pohonnya sudah ada di sini. Nah ini yang sedangkan kita kembangkan. Jadi pesan kuatnya hari ini kita menggerakkan, namanya gerakan menanam pohon yang memiliki nilai ekonomi dan bisa memperkuat ketanam pangan diisi sebalikus emisi karbon.